Berawal dari kenalan di aplikasi Facebook, seorang pria yang sehari-harinya bekerja sebagai sopir truk batubara, nekat mencabuli remaja perempuan yang masih di bawah umur yang baru dikenalnya. Korban dibujuk rayu dan dibawa ke pondok kosong untuk melampiaskan nafsu pecat pelaku. Seorang sopir truk batubara di Jambi, Kur alias Prengki, 20 tahun warga Sungai Bertamuaru Jambi, ditangkap tim Subdit 4 Renakta di Treskrimumpolda Jambi. Setelah mencabuli seorang siswi SMP di kota Jambi. Kejadian tersebut terjadi pada 24 Mei 2022 lalu, di sebuah pondok kosong di kawasan Nesmuara Pulian, Batanghari. Di Reskrimumpolda Jambi, Kompospol Andri Ananta, melalui Kasubdit 4 Renakta, AKBP Kristian Adi Wibawa mengatakan, aksi pelaku tersebut berawal dari pelaku dan korban inisial P14 tahun yang berkenalan di aplikasi Facebook. Setelah berkenalan, korban membuat status untuk meminta jemputan dan dibalas oleh pelaku yang bersedia menjemputnya di kawasan Simpang Rimbo, kota Jambi. Setelah berhasil dijemput oleh Prengki, korban dibawa ke pondok kosong di kawasan Nes dengan alasan pelaku hendak menjemput temannya. Di pondok tersebut, pelaku mencabuli korban. Meski korban sempat melawan, namun korban tak mampu berbuat banyak karena dianjak. Kemudian korban bersama pelaku, pelaku mengatakan pada korban, ayo kita ke rumah teman saya. Ternyata korban dibawa ke rumah kosong di sekitaran Jalan Nes ya. Jalan Nes, di situ dia melakukan persekutuhan terhadap korban tersebut. Sehingga barang bukti yang kita amankan berupa baju ya. Baju korban bersama hasil visum. Visum sudah menyatakan adanya kekerasan ataupun yang mengarah perbuatan bidasi dana yang dilakukan. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dimasan Jaya, Cek TV melaporkan. Jaya, Cek TV melaporkan.